Pemirsa setelah mendapatkan penghargaan dari BKKBN terkait keberhasilan menurunkan angka stunting dari 24% menjadi 14,1%. PMK Becunegoro berkomitmen untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten setempat di bawah 10%. Penanganan stunting menjadi fokus sekaligus target pemerintah Kabupaten Becunegoro pada tahun 2024 ini. Upaya PMK Becunegoro dalam menekan penurunan angka stunting berhasil membuahkan hasil signifikan. Bahkan PMK Becunegoro beberapa waktu lalu juga mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Becunegoro menjadi salah satu kabupaten peraih penghargaan dengan kategori penurunan prevalensi stunting tertinggi. Ini setelah PMK Becunegoro berhasil menurunkan angka stunting dari angka 24% menjadi 14,1%. Keberhasilan tersebut berkat kolaborasi berbagai pihak serta elemen masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran mewujudkan program zero stunting. Menanggapi keberhasilan tersebut, Penjabat Bupati Becunegoro Adrianto mengatakan pihaknya akan terus berupaya untuk menurunkan angka stunting di kebupaten setempat dengan berbagai program. Yaitu dengan memberikan tambahan makanan sehat, kemudian pendampingan secara masif kepada ibu hamil, serta secara masif mensosialisasikan pola makan maupun hidup sehat. Tak hanya itu, PMK Becunegoro juga akan terus berkolaborasi dengan menggandeng semua pihak serta elemen masyarakat untuk mensukseskan program penurunan stunting di wilayah setempat. Ya, jadi saya kira ini juga berita baik ya untuk Kabupaten Bupati Becunegoro kita mendapatkan penghargaan sebagai salah satu kompeten dengan tingkat penurunan tertinggi dari preferensi stunting. Jadi secara nasional kita masuk dalam 15 besar salah satu kompeten yang tertinggi. Saya kira ini adalah masyarakat yang baik, koordinasi dengan seluruh komponen masyarakat dan kemudian kita terus berupaya menekan angka stunting di wilayah setempat. Terus dengan banyak penghargaan yang diterima Pak, untuk upaya ke depan ditingkatkan bagaimana serta dunia-dunia yang terlibat di dalamnya Pak? Ya, tentunya pasti yang pertama adalah melanjutkan pemberian makanan sehat, makanan tambahan sehat, kemudian untuk ibu-ibu hamil, terus kita lakukan pendampingan, baik dari sisi pemberian makanan sehat dan tentunya juga pola hidup sehat. Dan anak-anak sekolah tentunya terus kita pastikan mereka mendapatkan makanan yang cukup, gizi yang cukup, termasuk pendidikan kepada keluarga juga itu menjadi penting. Jadi melibatkan banyak komponen, tidak hanya dari binas kesehatan, tetapi juga seluruh organisasi masyarakat harus terlibat dalam kegiatan untuk menekan stunting ini. Sementara itu, Ketua Tim Penurunan Stunting Kabupaten Bucurikoro Nurul Aziza mengungkapkan, Pemkap Bucurikoro menargetkan penurunan angka stunting di kabupaten setempat turun di bawah angka 10% pada tahun 2024 ini. Saya masih dalam struktur organisasi Tim Penurunan Stunting Kabupaten Bucurikoro, saya selalu ketua, selalu berkoordinasi terhadap target yang sudah ditentukan. Di mana ditentukan target adalah kita harus turun dan Alhamdulillah ada penurunan struktur. Kemudian di tahun 2024 ini, sesuai dengan target kami yang kemarin dilakukan, tembuk, tentu kami berkeinginan bahwa target atau turunnya nanti pada angka 20%. Dan mudah-mudahan, iklian kita bersama dengan sinersi semua pihak, OPD dan juga non-KOPG, ini semuanya bergerak untuk turun kami. Sekedar diketahui, stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada masa pertumbuhannya.